Saksi Kodir diminta untuk membersihkan darah Yosua pada Jumat malam saat kejadian. Ia mengaku saat itu semua CCTV tidak berfungsi dengan keterangan, tidak ada sinyal. Pada saat itu saya sedang di garasi, kemudian ada orang, Mas tolong dong bersihin di dalam, seperti itu Pak. Terus, apa yang kamu lakukan? Kemudian saya membersihkan. Membersihkan itu apa, bagaimana? Menggunakan serokan yang buat pel itu, Pak. Selokan? Iya, Pak. Kemudian dibuang ke kamar mandi itu, Pak. Dibuang ke kamar mandi? Siap. Kamu pakai selokan atau pakai kain lap? Yang pertama pakai serokan dulu, Pak. Pakai selokan? Iya, kemudian pakai lap. Akhirnya kamu buang ke kamar mandi? Kamar mandi, Pak. Oke. Kamu kan sudah ART di situ, kamu bilang tadi, hampir 10 tahun, ya? Iya, Pak. Di TKP itu, berarti ketika Joshua itu tergeletak pas di bawah tangga. Iya, Pak. Si CCTV yang mana yang menurut kamu itu yang mati, yang di sekitaran TKP itu? Setahu saya semuanya, Pak. Karena di monitor tidak ada gambar sama sekali, Pak. Menurut kamu semua mati, ya? Iya, Pak. Biasanya seperti itu. Itu tempat monitornya ditaruh di mana? Di depan kasur itu, Pak. Di depan kasur? Di lantai atas, lantai bawah? Di bawah, Pak. Di ruang Ibu Putri? Iya. Jadi yang kamu pastikan itu mati, yang di atas, yang sebelum mana? Yang di dapur atau yang di depan? Yang sebelum mana itu? Kalau di ruang dalam? Saya tidak bisa pastikan, Pak. Tapi di monitor itu hitam, Pak. Sementara Jaksa menilai, saksi asisten rumah tangga Sambokodir atau Diriyanto terlalu mencurigakan karena kerap memeriksa rekaman CCTV. Menurut Jaksa Penutut Umum, jawaban saksi Diriyanto ART Sambok dinilai mencurigakan. Diriyanto mengaku mendapat izin dari Verdi Sambokodir untuk memeriksa 8 kamera pemantau CCTV di ruangan Putri Chandrawati. Apa memang dikasih izin sama Verdi Sambok kamu melihat itunya di versi CCTV itu? Siap, Pak. Dikasih izin? Siap. Jadi kalau ngapa-ngapain Ibu Putri di situ kamu lihat dong di gambarnya itu? Tidak, Pak. Ijit di? Kan ada di atas TV-nya. Siap. Monitornya kan ada. Kan nggak mungkin kamar pribadi. Saat itu rumah kosong, Pak. Saya sendiri, Pak. Iya. Tapi kan Ibu Putri pernah ke situ kamu bilang kalau ini ada di sini. Siap. Iya. Ini kamar pribadi loh. Yang benar-benar aja loh bisa melihat di versi CCTV. Dari lancarmu itu loh. Kalau beliau di situ saya tidak boleh masuk. Iya. Kan ini terekam ada di versi CCTV. Kalau saudara cek-cek monitor bisa lihat di situ kan kamar pribadi Ibu. Sehebat apa saudara kedekatan saudara dengan Perdi Sambok. Sehingga saudara dikasih kewenangan untuk melihat-lihat CCTV itu. Hanya mengecek, Pak. Berarti saudara cek. Tidak, Pak. Kenapa harus tanggal 15 Juni itu saudara cek. Kalau bisa hafal banget tanggal 15 Juni jam sekian. Saudara kan diperiksa tanggal ini loh. Tanggal 10 September. Siap. Rusak tuh Juni tiga bulan. Ingat banget saudara tanggal 25 September. Nah ini. Tunggu dulu saudara diperiksa bulan September. Iya kan? Siap. Saudara-saudara mu hebat. Ingatanmu gitu. Tanggal 25 September jam sekian. Masuk akal. Saudara kan ART. Walaupun 10 tahun sejauh mana kedekatan saudara dengan Perdi Sambok. Siap. Sementara korban Yosua dalam BAP-BAP saksi-saksi di berkas ini. Iya kan? Begitu dekatnya. Hah? Iya, Pak. Bisa mengecek CCTV itu. Saudara, coba. Hanya ART. Coba. Sampai jumpa di video selanjutnya.